Hai Sobat Benny, bertemu lagi dengan kami, Beneran Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang peran agama dalam sebuah negara. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Min Benny mau tanya kalian dulu nih. Kalian pernah dengar gak sih kata sekularisasi atau sekularisme? Apakah negara kita menganut paham sekularisme? Penasaran dengan penjelasan selengkapnya? Yuk simak video ini hingga selesai ya. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Teman-teman mungkin pernah mendengar istilah sekularisme, sekularisasi, atau sekuler, tapi masih asing sama pengertiannya. Kita jelasin satu persatu ya. Apa itu sekularisme, sekularisasi, dan sekuler? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekularisme adalah paham atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama. Sekularisasi adalah proses sekularisme, sedangkan sekuler adalah subjek yang menganut paham sekularisme. Dalam konteks kenegaraan, sekularisme adalah paham tentang pemisahan urusan agama dengan negara. Dalam hal ini, agama dipandang tidak relevan dan tidak boleh terlibat dalam pemerintahan dan urusan publik, sehingga agama tidak diletakkan sebagai dasar negara. Sejarah Munculnya Paham Sekularisme Pada era 1950 hingga 1960, telah berkembang tesis yang menyatakan bahwa dunia mengalami sekularisasi karena perkembangan teknologi yang semakin modern. Modernisasi dan industrialisasi menimbulkan perubahan-perubahan dalam struktur dan pola hubungan antar individu dalam masyarakat. Negara yang mengandung paham sekularisme Salah satu negara yang mengandung paham sekularisme adalah Perancis. Di Perancis, diterapkan prinsip sekuler yang disebut dengan laïcité. Prinsip laïcité sudah diterapkan di Perancis sejak tahun 1905. Prinsip ini menyebutkan bahwa negara bersikap netral terhadap agama apapun, sehingga identitas agama tidak boleh ditunjukkan di ruang publik. Selain Perancis, negara Turki, Kanada, Korea Selatan, dan India juga menganut paham sekularisme. Apakah Indonesia merupakan negara sekuler? Di Indonesia, semua orang diberikan kebebasan untuk mempercayai dan menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29, Ayat 2. Yang berbunyi, Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dengan keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia, terbentuklah Pancasila sebagai dasar negara yang memayungi seluruh agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia. Para tokoh yang terlibat dalam BPUPKI mencetuskan Pancasila yang tidak berasal dari pandangan agama tertentu. Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai negara sekuler, karena agama diberikan peranan penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Contohnya, Indonesia mengakui enam agama resmi dan banyak pula kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan mempertimbangkan harmonisasi keragaman agama dan budaya di Indonesia. Yeay, pembahasan kali ini akhirnya selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.